Udia, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan untuk informasi cuaca maritim. Selamat pagi dan selamat pagi para pendengar setiap RRND dimanapun berada. Pagi ini saya akan memberikan informasi terkait perakhiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 6 Juli 2024 pukul 8 pagi Wita hingga 6 Juli 2024 pukul 8 malam Wita. Waspada untuk potensi gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2 meter yang diperkirakan akan terjadi di wilayah Selat Sapa bagian Selatan, Selat Sumba bagian Barat, Laut Sau, Samudera India, Selatan Sumba Sabu, Perairan Selatan Kupang Rote, dan Samudera India, Selatan Kupang Rote yang beresiko tinggi terhadap tahun nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan arah angin umumnya bertium dari arah timur laut hingga negara dengan kecepatan 4 hingga 50 km per jam. Diimbang kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakhiran cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Samartanau Kupang. Jika keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti ada nyangin kencang, serta gelombang laut yang tinggi diharapkan masyarakat mau penulaian agar tidak melaut. Demikian informasi perakhiran cuaca maritim hari ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian untuk informasi cuaca maritim. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi. Selamat pagi. Info Cuaca Maritim Terima kasih.